cara cuci tangan tuh yang bener kayak gimana diharapkan nantinya sedikit menjelaskan tentang kebersihan salah satunya mencuci tangan dari segi adama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat para guru SD04 awal terusan yang terhormat adik-adik yang kami banggakan SD04 awal terusan dan juga teman-teman KKN Universitas Mamadiya Palemba Alhamdulillahirrohbi'alamin buji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di SD04 awal terusan dengan keadaan sehat walafiat sebelumnya kami perkenalkan kami dari kuliah kerja nyata Universitas Mamadiya Palembang di Desa Pematang Guluran disini kami bertujuan untuk sharing membagikan ilmu yang kami dapat dari perkulian serta belajar untuk mengajar kalian disini dan juga kami berterima kasih kepada sekolah SD04 awal terusan yang sudah bersedia menerima kami disini mohon arahan dan bimbingannya Pak kami juga mohon maaf apabila kedatangan kami ini mengganggu aktivitas kalian dan juga mohon maaf apabila nantinya ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan acara selanjutnya itu materi tentang kebersihan yang akan disampaikan oleh Rizky Amanda kalau sudah Rizky Amanda kalau diselamat baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik adik-adik baik adik-adik terima kasih jadi disini perkenalkan nama kakak Rizky Amanda jadi disini kakak selaku perwakilan dari kompok akan mensosialisasikan mengenai cuci tangan disini ada yang tahu gak untuk cuci tangan itu kita pas kapan deh ayo siapa yang misalnya tahu tunjuk tangan habis makan habis apa lagi tunjuk tangan siapa lagi yang tahu ayo berani gak apa-apa gak apa-apa nah jadi untuk cuci tangan nih biasanya dilakuin waktu kita sebelum makan terus juga sesudah makan terus juga kalau misalnya udah dari BAB cuci tangan sama setelah beraktivitas kita cuci tangan nah disini ada yang tahu gak cuci tangan itu apa yang diperluin selain banyu sabun nah habis itu apa lagi eh habis itu apa lagi gayu kan perlu ngambilnya pakai gayu jadi disini jadi sabun itu yang pertama kita taruh di atas tapak tangan kita dulu dah sabunnya mana jadi tadi apa langkah yang pertamanya kita basahin dulu tangannya kita basahin tangannya udah terus langkah yang pertama kita tuangin dulu sabun itu ini tangannya dua-duanya yang pertama kita basahin dulu sudah terus baru kita kasih sabun sudah gosok-gosok lah atau apa tangannya ini sudah oh sudah tunggu tangan lagi tunggu tangannya tunggu tangan yang sebelah kiri terus tangan sebelahnya lagi tunggu tangannya sudah kalau sudah tunggu tangan selasalah jari untuk bosok kayak gini kalau sudah selasalah jari tangannya kayak gini ngunci untuk bersihin kumpuku tangan si konya sudah balikin lagi sini sudah kalau sudah kita bersihin ibu jarinya muter-muter kayak gini kalau tangannya ini sudah sepertinya lagi ibu jarinya masih penyanyi kayak gini baru dan terakhir kita pun sepin sini sudah sudah baru kita pakai air harum ya harum ya Oh ya tangan oke ya Udah? Udah? Biar tolong Udah lagi oke terima kasih terima kasih ya adik-adik yang sudah menyaksikan cara cuci tangan itu yang benar kayak gimana diharapkan nantinya adik-adik di rumah mencontoh AKN tadi ya cara mencuci tangan yang benar karena kebersihan itu adalah bagian dari 5 oke untuk selanjutnya ada materi yang disampaikan oleh kakak Sri Motikulari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tadi kan sudah dijelaskan cara tata cara mencuci tangan dari bidang kesehatan sekarang kakak akan sedikit menjelaskan tentang kebersihan salah satunya mencuci tangan dari segi agama dari segi agama Islam kalau slogan kebersihan dari sisi agama ada yang tahu? kebersihan sebagian dari iman iman kebersihan sebagian dari iman terus tadi sempat disenggol juga sama Yomanda ada 5 waktu yang dianjurkan untuk mencuci tangan di dalam Islam yang pertama ada yang tahu? setelah bangun tidur cuci tangan yang kedua sebelum makan yang ketiga sesudah makan yang keempat ketika berwudu dan yang kelima setelah melakukan aktivitas ada yang coba ada yang bisa mengulangi enggak? 5 poin yang ayo sebutkan tadi oke coba yang cewek ayo naik ke sini naik ke sini 5 waktu yang dianjurkan di dalam Islam untuk mencuci tangan yang pertama hadap ke depan yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima ayo ayo catet ya tolong namanya yang ini Agung siapa? Aira kelas Aira kelas 6 Agung kelas 4 oke kembali ke barisan dulu ya Aira dan Agung terima kasih terima kasih sekian dari Ayu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam semoga kata haram kalian laksanakan jaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman nah mungkin itu saja yang dapat kata sampaikan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan kepada Allah ketemu aku sampai akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh